Yang memersa tumpukan sampah yang berceceran di pinggir ruas jalan antara perbatasan desa Kasangpudak dan Kasangkumpe. Hal ini dikarenakan sudah banyak masyarakat perumahan yang tidak diiringi ketersediaan tempat pembuangan sampah yang memadai. Tumpukan sampah berceceran di pinggir ruas jalan antara perbatasan desa Kasangpudak dan desa Kasangkumpe sudah menjadi pemadangan yang tak sedap dipandang beberapa belakangan hari ini. Aroma bau busuk sangat menyengat dan berceceran ke jalan sudah sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan yang melintas. Sampah yang menumpuk berceceran sebagian besar didominasi dari sampah rumah tangga yang dibungkus kantong plastik lalu sampah popok bekas yang bercampur baur dengan bangkai. Salah satu warga Ahmad mengatakan beberapa hari belakangan ini memang sudah menumpuk sampah di jalan perbatasan desa Kasangpudak dan Kasangkumpe. Hal yang terjadi karena desa ini sudah banyak perumahan tetapi tempat pembuangan sampahnya tidak ada. Jadi warga membuang sampah-sampah sembarangan seperti saat ini. Sudah setelah bulanan ya Pak ya? Iya. Itu kira-kira ini kan di Kasangpudak ini dari warga mana aja Pak kalau itu? Kalau seara itu warga Kasangpudak, jalan dari Kasangpudak. Kasangpudak. Itu sudah ada TPS belum Pak di sini? Kalau di Kasangpudak, jalan dari mana? Ini ratat-ratat mungkin dari warga mana Pak? Kalau itu perumahan gitu? Yang banyaknya aku rasa dari perumahan. Karena mungkin sudah banyak perumahan di Kasangpudak ya Pak? Iya sudah banyak. Oh untuk pemerintah Pak? Misalkan tidak ada TPS di mana Pak? Di Kasangpudak? Tidak ada. Karena ini kan termasuk Moro Jamin. Kalau masalah terdepannya supaya akan dibikin TPS untuk pembuangan sampah lah gitu kan. Oh di Kasangpudak ini ya Pak ya? Supaya ini pun nganjalan bisa berusaha. Heru Saputra, Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!